Satu waktu Haib Abdullah bin Tuhir datang Haib Abdullah bin Tuhir wali bin awliya illah Haib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali bin awliya illah Lama besar Datang Haib Abdullah bin Tuhir kepada Haib Abdullah bin Umar bin Yahya Ketika sampai di rumahnya Haib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang Haib Abdullah siapkan sendal saya pengen masuk kamar mandi, pengen lumpang kamar mandi Disiapkan sama Haib Abdullah bin Umar bin Yahya Buat gurunya dikasih sendal yang paling baik Dikasih sendal yang paling bagus buat gurunya dipakai sama gurunya ke kamar mandi, setelah selesai kamar mandi keluar solat gurunya apa yang dilakukan itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin setelah dicium ada airnya diusahkan ke wajahnya kemudian ditaruh di plastik disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Haib Abdullah bin Umar bin Yahya satu waktu Haib Abdullah bin Tuhir datang, Haib Abdullah bin Tuhir Wali bin Auliaillah Haib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi Wali bin Auliaillah lama usah datang Haib Abdullah bin Tuhir kepada Haib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika sampai di rumahnya Haib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang Abdullah siapkan sendal saya pengen masuk kamar mandi pengen lupa kamar mandi disiapkan sama Haib Abdullah bin Umar bin Yahya buat gurunya dikasih sendal yang paling baik dikasih sendal yang paling bagus buat gurunya dikasih dipakai sama gurunya ke kamar mandi setelah selesai kamar mandi keluar sholat gurunya apa yang dilakukan itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil diciumin setelah dicium ada angin airnya diusahkan ke wajahnya kemudian ditaruh di plastik disimpan di dalam lemari jadi kerjiman oleh teman-teman ya kalian bisa tangkap lah apa maksud dari cerita ini jadi katanya teman-teman si Muhyib bin ini memberikan sandal yang terbaik kepada gurunya yang ingin ke kamar mandi teman-teman kemudian sandal tersebut dicium-cium oleh si Muhyib bin ini kemudian ada bekas airnya sampai diusahkan di wajahnya bahkan air bekas ya sandal tersebut katanya disimpan di plastik kemudian dijadikan sebagai jimat ini larinya kemana-mana teman-teman ya kok bisa air bekas sandal gurunya dijadikan sebagai jimat teman-teman itu artinya kan ada keyakinan bahwa sandal gurunya ini atau bekas air injakan dari sandal gurunya ini ya mengandung keberkahan atau bisa mendatangkan keberkahan atau bisa mendatangkan sesuatu teman-teman ya karena kan bahasanya tadi dijadikan sebagai zimat ini doktrin teman-teman ya karena memang dia kepingin seperti ini diperlakukan juga seperti cerita ini teman-teman ya ya kalaupun ada cerita seperti ini teman-teman ya cerita ini paling dari kalangan mereka saja coba sebutkan ya para ulama yang jauh lebih alim yang jauh lebih masyur teman-teman ya ada gak kalian temukan ya satu kisah ya dari murid-muridnya ulama-ulama tersebut teman-teman ya sampai mencium ya sendal gurunya sampai bekas air yang ada di sendal gurunya tersebut dijadikan sebagai zimat di Indonesia sekarang banyak orang apa jimat batu kecil digantung di badannya lah apa di lehernya ini di rumahnya ini gak boleh teman-teman bergantung seorang muslim hanya kepada Allah Azza wa Jawa para sahabat kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit ya Allah sendal saya putus gantikan lah sampai masuk ke medan perang ini semalam untuk kita bahas dahsyat yang dua saya sudah jelaskan sampai masuk ke medan perang di Uhud di Badr di Hunain di Tawabuk di Pembesan Kota Mekah Nabi SAW kalau sudah motivasi pasukan mau perang Nabi bilang apa bangunlah menuju kepada surga Tuhan kalian mati ayo masuk ke surga luasnya surga langit dan bumi gak pernah Nabi kasih kertas suruh tempel di badan ya supaya kebal bukan kebal mati syahid cari mati untuk apa kita bagai kebal-kebal ini apa gunanya bahaya sekali dan banyak orang di Indonesia tertipu karena menulis pakai tulisan Arab tidak semua tulisan Arab Al-Quran hati-hati teman-teman ini banyak sekali terjadi berapa kali kami lihat dan kami temukan di masyarakat di tengah-tengah pengajian kami akhirnya mereka berikan inilah Ustaz apa ini bener gak ini ternyata tulisan bahasa Arab terpengaruh gara-gara bahasa Arab dianggap itu sudah bagus tidak semua dukunnya itu juga pintar kalau dia tahu kita mayoritas orang Islam dia pakai juga tulisan Arab supaya kita terkelabuhi saya pernah temukan di rumah seseorang di tempel kertas bahasa Arab mohon maaf teman-teman saya tujuh tahun belajar di Madinah dari SMA sampai S1 tiap hari dengar bahasa Arab saya tidak tahu apa tulisan itu bolak-balik saya baca apa ini gak bisa baca masa ada bahasa Arab saya gak bisa baca kayaknya gak mungkin gitu setelah saya perhatikan baik-baik mungkin 10 menit oh ternyata bahasa Indonesia yang di Arabkan jadi ini adalah kata-kata kalau ditempel di rumah tidak akan masuk pencuri ini kalau ditempel diusaha akan makan laris dan segala macam hal begitu bahasanya dan ini mengambil keberkahan dari tujuh orang ashabul kahfi disebutkan nama-namanya namanya aneh-aneh gitu namanya tidak pernah dalam Al-Quran tidak pernah dalam hadis disebutkan namanya-nama ini dan ini nama anjingnya subhanallah saya bilang sama orang yang punya tokoh itu ini waktu antum tempel siapa tempel ayah saya saya tanya semenjak ditempel pernah gak ada pegawai mencuri banyak yang mencuri banyak yang mencuri tertipu dengan itu jangan teman-teman pakai begini mau usaha laris gampang mudah modalnya halal sistemnya halal ya kemudian juga produknya halal demi Allah laku sahabat Nabi sudah praktik ini jadi kaya raya saya juga terjun di bidang bisnis tiga resepnya modalnya halal jangan dari uang riba jadi penipon segala macam yang kedua sistemnya halal jangan ada waliman jangan ada ghorar jangan ada sistem yang diharamkan dan produknya halal laku gak ada masalah gak usah pakai tempel-tempel ini panggil jin panggil segala macam kita gak usah lintas alam ya itu panggil jin lintas alam gak perlu jin itu teman-teman lebih di bawah manusia manusia di atas mereka makanya semua nabi-nabi 124 ribu nabi diantaranya 313 rasul dari manusia gak ada dari jin iya nabi s.a.w.tidak pernah pakai jasa mereka nabi gak pernah pakai khadam gak ada khadamnya nabi nabi gak pernah bilang ini loh khadam jin ini namanya hormati ya gak pernah gak pernah ada riwayat sahabat Abu Bakar Umar Uthman gak pernah dinukil masalah itu mereka gak pakai jin jin yang datang ke nabi dinukil anak jin nusaybin wilayah nusaybin wilayah iraq satu kali saja datang mereka baca dengar quran mereka masuk islam mereka pulang jadi da'i di kaumnya gak pernah lagi nabi bahas mereka sekali saja itu itu saya sudah sebutkan di kajian sirah tentang masuk islam yang jin nusaybin sebelum kejadian isra' dan mi'raj setelah itu gak pernah lagi maka teman-teman untuk apa ini pergi ke alam-alam ini itu alam alamnya pada dukun ini kesyirikan dan Allah mengatakan di hari kiamat perhatikan baik-baik surah An-Nisa dua kali Allah ulangi di ayat 40 sekian dan di ayat 100 sekian Allah tidak akan memaafkan di timbangan amal nanti dosa syirik dan Allah masih memaafkan dosa-dosa yang lain kalau sudah syirik bahaya makanya jangan tergantung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi untuk bukti kalau jenis sekedar omong semua orang bisa sudah sekalian harus buktikan kau cinta sama Nabi percuali kepada Nabi cinta sama Rasulullah cintai keluarga Nabi sehingga kau akan menjadi orang-orang yang beribari oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang ulama ahli ashram mengatakan sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad sesungguhnya para haba'in mereka disucikan oleh Allah nasnya diabadikan di dalam Al-Quran sesungguhnya para haba'in mereka disucikan oleh Allah keluarga Nabi itu para haba'in disucikan oleh Allah nasnya diabadikan di dalam Al-Quran ini yang harus kita pahami baik-baik mereka para haba'in mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian adanya para haba'in yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta adanya para haba'in yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta adanya para haba'in ini saudara untuk kita ada haba'in di kampung kita di negeri kita di negara kita dengan adanya para haba'in membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta sehingga Habib Muhammad bin Adrus Al-Habsi seorang wali bin Awliya'illah di kota Surabaya putuk presidennya putuk rajanya putuk di zaman beliau anda tahu beliau kalau diundang sama orang habib saya pengen undang acara di kampung saya oh gitu iya aman misalnya lusa habib baik ada habib yang tinggal di sana gak ada habib ada habib yang pernah lewat di sana singgah di sana ada saya mau datang tadi kalau misalnya datang orang ditanya sama beliau ada habib di kampung kamu gak ada habib pernah singgah di kampung kamu gak ada juga oh saya gak mau itu kampung bawah sial pasti habib pernah singgah di kampung kamu gak ada juga oh saya gak mau itu kampung bawah sial pasti itu kampung bawah sial pasti lihat mereka orang-orang wali orang-orang suami gak ada habib di kampung bisa bawah sial saudara maka ada sebab itu kalau Allah kiripin habib di kampung kampung kita ya gak baik-baik saudara kenapa mereka anak cucu saya hidup dalam hamba mereka yang membawa keamanan saudara sekalian kenapa karena dalam tubuh mereka ada darah suci sayidullah muhammad karena dalam tubuh mereka ada darah suci sayidullah muhammad artinya dalam kisah ini saudara corona datang musibah-musibah datang dia ada lain dan dia ada bukan saudara pasti kesalahan ini ada kaitannya apa kaitannya karena khabib presid tidak boleh kembali ke tanah air Allah ta'ala murka dan Allah tinggal corona ke Indonesia karena khabib presid tidak boleh kembali ke tanah air Allah ta'ala murka dan Allah tinggal corona ke Indonesia kemudian